Ya tapi gue ngerti Kodif, cuman BEL, elu, elu, kalian semua terlebih anak-anak lainnya di sekolah ini yang punya pasangan Pasti yang menyalahkan gue Bahkan gue ikhlas kok, kalau emang Pak Basuki atau Dewan Komite Sekolah Temu menghukum gue seberat-beratnya, yang penting kalian semua gak kena imbasnya kayak sekarang Ya tapi sama aja ini semua karena Rifqi sama Michelle, coba mereka gak buat kesalahan kayak gitu Ini semua kita jadi kena korban mama, iii, gak mau potos Oke, kata orang berdua udah tau kan situasinya seperti apa, tapi dia minta tolong ono pacar itu kalau ngomong jangan kencang-kencang Nanti kalau ada yang dengar bagaimana tolong ono pacar bisa ngawat Tapi gue udah dengar kok, Diff Gapapa kok Bagaimana sekarang, bisa gawat semua celaka 12 Aduh Hei, gue pembentuk tuan aku, sakit Maaf, maaf saya, maaf ya Aduh Maaf, maaf ya Aduh Hei, gue pembentuk tuan aku, sakit Maaf, maaf ya Ayo Kong Hebel Chat baru nih Chatnya baru ya? Udah lama Kong, dari baru, mencetnya udah begini Kong Kek gaca mau bih Gendul Em coba coba ya Masuk Ya, gila enak amat ya Saya tutup ya Kong Bro Mobil lo enak ini Gak kaya angkot, di dudukinnya empuk banget Kalo angkot keras Lagi itu panas lagi dudukinnya Bisa aja Kong Eh, kayaknya kalo mobilnya rebahan bisa bakal rebahan ya Oh, duduknya mau rebahan Gue biasa naik angkot, dengkul-dengkul beradu Bukan gak bisa rebahan kalo diangkot Gak apa-apa Kong, kalo mau rebahan Sendaran kursinya tinggal rebahin aja Itu ada tuh di samping kursi itu Kong Tarik Iya, Kong Yang mana? Itu di samping kursi, Kong Oh, ini ya? Ya Ini apa ini? Tinggal tarik aja Jantung gue Jantung gue masih ada gak? Hah? Hadif Hadif Udah sana buruan ngomong sama Rifqi Buruan ngomong Buruan ngomong Buruan ngomong Buruan ngomong Buruan ngomong Tapi bagaimana tuh Biar kita bisa ngomong sama Bapak Negara ini Ya bagaimana gimana Udah ngomong biasa aja Udah apa adanya lu ngomong sama dia nih Gue kasih tau sendiri Lu jangan berkeruh keadaannya Udah keruh Udah butek Jangan aja Dibuat tambah butek Udah ngomong aja Minta maaf Kayak apa kisah ngomong Rifqi Kauan Beda minta maaf ya Beda minta maaf atas omongan yang mama Bella Yang seperti pisau belati tadi Tapi sebetulnya Nuna Bella itu dia gak ada niat sama sekali Dia gak bermaksud untuk mau menyinggung alle Ya kalo mau nyinggung beneran juga gak pahak kok Div Ya gak bermaksud seperti itu Ini kenapa sih Emangnya Bella ngomong apa Tapi ya Div Itu haknya Bella Hak kalian semua juga Untuk nyalahin gue Karena gue juga sadar kok Kejadian ini Peraturan ini Masalah ini Itu ada karena olah gue Jadi gapapa Kalo mau nyalahin gue Sek Bukan gitu Ki Gue yakin banget Tadi tuh si Bella itu cuma Salah ngomong kok Cuma keceplosan doang Gak bermaksud dia ngomong kayak gitu Ki Betul sekali kawan Apa yang Davin bilang barusan itu Nuna Bella itu dia cuma emosi saja Karena dia shock Dipaksa putus sama Pihak sekolah Pihak sel Tadi Kau gak perlu mikirin masalah itu berlarut-larut Ini udah mau Kau jadi stress dan tertekan kayak gini Gue setuju sama ocea sel Iya Yang namanya putus Itu cuma statusnya doang Tapi kalo sama hari itu masih saling sayang Ya kalian bisa lanjutin hubungan kalian Tapi Sarannya kalian harus sama-sama tetep berkomitmen Iya sel Bener kata Rara Rara Mantur Mantur Betul Asun Aiko Rara Tapi Inyong mikir kalo Kalo gue masih pacaran sama si opak kaya itu Kayaknya gue gak akan ngomong kayak gini deh Sebijak ini deh Bener gak? Iya ini ya Oh cabel gedes ya Belgedes ya Nih Kalo lo masih pacaran sama Bona juga Lo gak akan bisa ngomong kaya gue Ih gue kenapa jadi Nyalan-nyalan inyong gak kena ke inyong Ih Bodoh Hei Sesama jomblo gak boleh sindir-sindiran tau Kita kan ijolita Ikatan jomblo cantik jolita Ada Begaknya Begaknya asoi Terima kasih lo udah bikin gue ketawa Tawa-tawa Michelle Ya tapi gue ngerti Kodif Cuman Bella Lo 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 Kalian semua Terlebih Anak-anak lainnya di sekolah Nini yang punya pasangan Pasti Yang menyalahkan gue Bahkan gue ikhlas kok, kalau emang Pak Basuki atau Dewan Komite Sekolah Temu menghukum gue seberat-beratnya Yang penting, kalian semua gak kena imbas ya kayaknya sekarang Hei, lo jangan jadi menyalahin diri lo sendiri kayak gitu loh Kan ini juga bukan peir kesalahan Gue, Kembar, Davin Mungkin gak ngerasain kegalauan kalian yang harus putus secara paksa Dengan orang yang kalian sayang Tapi, anggap aja ini tuh ujian kesetiaan buat kita semua Habis badai berlalu, gue yakin persahabatan kita pasti semakin solid Ember, inget Ki, nih liat One gang, one couple Gang couple, gas ken bor Langsung Shhh, Elowlalu, Mamai Oke akhirnya kata orang punya bapak negara ini dia bisa tersenyum manja 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 gimana gitu ya kan Itu berarti kata orang punya bapak negara sekarang udah gak baper lagi sama omongannya Nama pacar kesayangan tuh Bahas terus kau, bahas terus ya Sampai jumpa